Ketua Harian Satgas Penanganan COVID-19 Jawa Barat, Jabar Dewi Sartika menuturkan, pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM level menjadi momentum untuk memperkuat 3T, testing, tracking, dan treatment, tujuannya untuk membatasi ruang gerak COVID-19. Berdasarkan data PIKOBAR, Pusat Informasi dan Koordinasi COVID-19 Jabar, per Kamis 5 Agustus 2021, total terkonfirmasi kasus COVID-19 di Jabar sebanyak 622.432 kasus. Dewi mengatakan grafik pertambahan kasus di Jabar mulai menurun dibanding pekan lalu. Dewi pun melaporkan pasien COVID-19 di Jabar yang telah pulih mencapai 495.923 orang. Pada Kamis 5 Agustus 2021, terdapat 5.378 orang dinyatakan sembuh. Hal ini sejalan dengan bor atau bed okupansi red atau tingkat keterisian rumah sakit terujukan COVID-19 di Jabar yang berangsur menurun. Selain itu, Dewi menghimbau kepada masyarakat Jabar untuk tetap disiplin menerapkan prokes 5M. Kedisiplinan menjadi hal penting untuk mencegah penularan COVID-19. Terima kasih telah menonton!